Sejak dahulu, masyarakat Sumatera telah hidup berdampingan dengan Harimau. Orang-orang yang tinggal di pulau yang memiliki nama lain Pulau Andalas ini sangat menghormati sosok Harimau. Keberadaannya melekat erat dalam tradisi dan budaya. Dalam pandangan tradisional masyarakat Sumatera, antara manusia dan Harimau terdapat hubungan dimensi spiritual. Bahkan terdapat pula mitos tentang manusia yang mampu beruang wujud menjadi Harimau. Mitos ini pernah diulas oleh William Marsden dalam bukunya The History of Sumatera yang terbit pada tahun 1784. Sekretaris Gubernur British East India Company di Bengkulu pada tahun 1770 sampai dengan 1779 ini mengatakan bahwa masyarakat Sumatera percaya terdapat sebuah tempat yang menjadi pusat peradaban manusia Harimau. Mereka juga dipercaya memiliki sistem pemerintahan reguler seperti manusia biasa pada umumnya. Mitos tentang keberadaan manusia Harimau ini juga terangkum dalam nopel fenomenal karangan Motingo Busse yang berjudul Tujuh Manusia Harimau. Bahkan nopel ini sudah diadaptasi menjadi film dan sinetron. Tercatat setidaknya ada enam kisah spesial tentang Harimau di Sumatera. Di Aceh, Harimau dinamakan Rimung. Berdasarkan referensi dari Henry Carl Zengrab, seorang penulis asal Belanda, dalam bukunya yang berjudul Aceh, Rimung dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan Harimau Putih dan Harimau Hitam penjaga makam Tengku. Di Sumatera Utara, Harimau dipanggil Opung yang berarti kakek. Masyarakat di sana sebagian juga menyebut Harimau sebagai Babiat Setelpang. Mereka percaya makhluk ini adalah perujutan Harimau yang bertugas menjaga hutan. Oleh sebab itulah, sebelum membuka hutan untuk berladang, mereka biasanya melakukan ritual untuk meminta izin kepada Babiat Setelpang. Di Sumatera Barat, Harimau disebut Datuak atau Inyak. Satwa ini juga menjadi inspirasi aliran ilmu beladiri khas Minangkabau, yakni Silek Harimau. Beladiri tersebut menggunakan senjata tradisional yang disebut Kurambik, yakni sejenis pisau kecil yang merepresentasikan bentuk cakar harimau. Mitosnya, pesilat yang telah menguasai Silek Harimau secara sempurna akan dapat berubah wujud menjadi manusia harimau. Masyarakat yang menghuni lereng Gunung Kerinci, Jambi, menyebut harimau sebagai Imau Serabat atau Imau Hulu Balang. Makhluk ini tinggal di punggung-punggung bukit, muara, dan hulu sungai. Terdapat sebuah pantangan bagi siapapun yang masuk ke hutan dan menyebut nama harimau secara langsung. Di dalam hutan, mereka harus menyebut Sarwa ini dengan panggilan layaknya manusia, seperti Dio, Diao, atau Hang Tuo. Penyebutan ini adalah bentuk rasa hormat karena harimau dianggap makhluk yang lebih dahulu menempati wilayah Kerinci jauh sebelum kedatangan manusia. Selain itu, jika menemukan harimau mati, mereka menggelar tarian ritual yang disebut Ngagah Harimau. Dalam ritual ini, Syair dibacakan untuk tiga harimau yang bernama Mangku Gunung Rayo, Rinte Ujan Paneh, dan Ulu Balang Tageak. Ketiga harimau ini diyakini memiliki perjanjian dengan nenek moyang masyarakat Kerinci untuk menjaga keharmonisan hidup mereka. Di Bengkulu terdapat sebuah tempat yang dinamai Bukit Sarang Macan. Bukit ini terletak di Desa Ladang, Kabupaten Lebong Bengkulu. Bukit Sarang Macan dalam bahasa Sukurjang disebut Tebosa Ang Imau. Tebosa Ang Imau artinya tempat harimau berkumpul. Masyarakat di sana tidak ada yang berani menangkap atau membunuh harimau. Mereka percaya bahwa membunuh harimau sama dengan membunuh leluhur. Jika pantangan ini dilanggar, balasannya akan sangat berbahaya. Satu ekor harimau yang dibunuh akan dibalas oleh harimau lain dengan membunuh manusia dalam jumlah yang bisa lebih dari satu orang. Di Sumatera Selatan, harimau disebut sebagai Puyang. Puyang artinya adalah leluhur. Keberadaan Puyang juga dianggap sebagai penjaga kedamaian. Bagi para petani durian yang berada di Kabupaten Muara Enim, terdapat sebuah mitos yang sampai kini tetap dipercaya. Mitos tersebut terkait dengan aktivitas panen buah durian. Mereka tidak akan memetik seluruh buah durian sampai habis pada masa panen tersebut. Mereka wajib meninggalkan sisanya di pohon sebagai sesajen untuk Puyang. Tindakan ini dipercaya akan membuat panen pada musim berikutnya akan lebih menghasilkan. Bertahun-tahun lamanya, kepercayaan seperti ini menjadi kearifan lokal bagi masyarakat di Sumatera. Tetapi sayangnya, pada masa kini, kearifan lokal tersebut mulai tergerus kemajuan zaman. Maraknya, pembukaan area hutan untuk wilayah perkebunan dan pertambangan, serta perburuan liar dengan motif ekonomi, membuat keberadaan harimau di Sumatera semakin terancam. Menyempitnya ruang rimba yang menjadi habitat satwa dengan nama latin Pantera Tigris Sumatera ini, telah memicu banyak konflik di masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 silam, harimau yang diduga berasal dari Gunung Dempo telah meneror masyarakat di tiga wilayah di Sumatera Selatan. Yakni, Pagar Alam, Lahat, dan Muara Enim. Rata-rata mereka adalah petani yang berladang di sekitar Bukit Barisa. Sebenarnya, konflik seperti ini tidak akan terjadi andai pihak-pihak tertentu dan masyarakat tidak mengusik kehabitan harimau dan tetap mempertahankan kearifan lokal. Pada zaman dahulu, dengan kearifan lokalnya, masyarakat selalu membagi wilayah ladang garapan dengan harimau. Pemangku adat akan memberi batasan wilayah yang boleh dan tidak boleh digarap. Wilayah yang tidak boleh digarap dimaksudkan adalah wilayah hidup untuk harimau. Sebagai sarwa yang berkarisma, harimau Sumatera sudah tentu wajib dijaga dan dilestarikan sebab keberadaannya telah menginspirasi banyak orang dan budaya. Sosoknya melekat dan menjadi bagian dari identitas banyak hal di Indonesia, khususnya di Sumatera. Mitos-mitos tentang keberadaan manusia harimau juga wajib dijaga dan dilestarikan karena dengan melestarikannya, berarti kita telah menjaga budaya warisan nenek moyang kita, menjaga sarwa kebanggaan negara kita, dan menjaga identitas kita. Dan kalau hal ini tidak segera dilakukan, maka dapat dipastikan keberadaan harimau Sumatera yang melegenda itu suatu saat nanti hanya akan tinggal cerita. Terima kasih telah menonton!